Stadion Tuban Bumiwali yang berada di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, hari ini didatangi tim risk assessment dari Mabes Polri. Kedatangan tim risk assessment bukan tanpa alasan. Mereka datang ke STBW Lantaran, stadion dengan kapasitas sekitar 25.000 penonton ini hendak digunakan sebagai home base perselalamongan dalam mengarungi kompetisi Liga 2. Menurut Ketua Tim Risk Assessment Kombes Pol Udi Juswanto, assessment ini bertujuan memberikan gambaran apakah STBW layak atau tidak digunakan dalam kompetisi Liga 2. Sayangnya, Udi belum bisa membocorkan hasil dari assessment pada hari ini, sebab nilai atau hasil dari assessment pada hari ini baru diumumkan pada hari Kamis 7 Desember 2023 besok. Di singgung terkait apa saja yang dicek oleh tim risk assessment, Udi berujar jika ada beberapa yang ditinjau seperti kondisi lapangan, ruang ganti, ruangnya official, security operation center, ruang media, kamar mandi dan juga tribun penonton. Namun ia menegaskan bahwa ada satu fasilitas yang sangat penting yang tak boleh terlewatkan yaitu, akses keluar penonton saat keadaan darurat. Masih kata Udi, STBW bisa dinyatakan layak jika dari hasil penilaian tersebut di angka 51-71. Namun jika penilaian yang dikeluarkan adalah angka 50 ke bawah, berarti dipastikan hasilnya buruk dan tak bisa dipakai untuk kompetisi Liga 2. Sementata itu Ketua Pampel Persela, Mahfud Syafi berujar, jika pemilihan STBW lantaran lokasinya yang dekat dengan Kabupaten Lamongan. Selain itu ia melihat secara umum stasiun kebanggaan warga Kabupaten Tuban ini, sudah bisa dikatakan layak. Lebih lanjut pria yang akrab di Sapa Lepok ini perujar, jika nantinya Persela Lamongan akan menggunakan STBW, selama Stadion Surajaya Lamongan direnovasi. Dengan penggunaan STBW sebagai home base, besar harapan baginya, stadion ini bisa memberikan berkah bagi tim Persela Lamongan untuk naik di kasta tertinggi Liga Indonesia. Terima kasih telah menonton!